Seorang pria penyedang disabilitas menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota kepolisian Polres Ciamis. Orang tua korban sudah melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polres Ciamis. Inilah hari ambari, pria berumur 43 tahun korban kekerasan fisik yang diduga dilakukan oknum anggota kepolisian Polres Ciamis. Menurut Tatang, ayah korban, pemukulan terjadi rabu dini hari pekan lalu. Ia sudah melaporkan kejadian yang menimpa anak pertamanya ini ke propan Polres Ciamis dengan menyerahkan bukti visum. Kepada ayahnya, korban mengaku menerima pukulan dan tendangan di bagian kepala, dada, dan tubuhnya. Bahkan akibat pemukulan di bagian wajah korban, satu gigi depan pria difabel ini patah. Aksi kekerasan fisik tersebut terjadi di seberang mako Polres Ciamis dan di ruangan pos SPKT. Tatang menyebutkan anaknya termasuk penyedang disabilitas. Tatang mengaku Ari sering keluar rumah di malam hari untuk olahraga bersepeda. Diduga anaknya diamankan polisi karena dicurigai saat berada di sekolah yang berada di seberang mako Polres Ciamis Rabu dini hari. Sepekan setelah kejadian, keluarga korban kini berharap ada keadilan bagi anaknya, serta pelaku segera terungkap dan diproses hukum sesuai perbuatannya. Belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Ciamis terkait kasus penganiayaan yang menimpa penyendang disabilitas ini, yang diduga dilakukan oknum anggota kepolisian dari Polres Ciamis. Yopi Andrias melaporkan untuk NET.